Beng, kan tinggi kalian segini ya kan? No, ngeliat dia aja madep atas gitu guys Oke, so yo hoi noon Balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan ya noon, hari ini kita bakalan nge-showcase addon lagi ya noon Dan ya, addon hari ini adalah addon terrible word noon ya Oke, jadi ya ini salah satu request-an yang lumayan banyak untuk ngebahas addon ini noon ya Dan ya buat kalian pengen download kalian bisa cek aja link downloadnya di deskripsi Disini aku udah siapin ada satu chest gede ya noon ya Karena ya spawnernya lumayan banyak coi ya Ya, terrible word ini adalah addon yang bakalan memberikan kita monster Atau ya pokoknya kayak mahluk-mahluk yang biasanya ada di film Atau ada di mitos-mitos mitologi kuno gitu noon ya Nah, jadi di addon ini kita bakalan bisa melihat dia di Minecraft noon ya Oke, dan ya sebelum kita mulai video ini Ada baiknya buat kalian yang baru datang ke channel ini Aku ucapin selamat datang Dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa langsung aja subscribe Dan di like video ini noon ya Dan oke, langsung aja kita mulai disini Pertama-tama kalian udah liat ini ya kan Nooo, apakah kalian ada yang tau ini apa? Ini adalah werewolf noon ya Werewolf itu adalah manusia serigala noon ya Nah ini manusia serigala cuy Yang biasanya ada di mitologi ya Oh iya, harusnya yang film apa tuh? Yang lagunya pakai A Thousand Years Nah, kalau kalian tau lagu A Thousand Years Maybe kalian tau filmnya ya Aku lupa lagi nama filmnya guys Aku taunya soundtrack filmnya ya Oke, nah jadi langsung aja lah kita mulai Disini aku udah siapin di chest ini Kalau kalian pengen dapetin itemnya Kalian bisa cari setelah spawner Avenger Nah ini Ya nih, setelah Avenger itu spawnernya Sampai ke Sinit Noon ya nih Carton Cat cuy Oke, langsung aja kita mulai disini tenun ya Oke, yang pertama disini ada Wendigo Omega Ini aku gak tau Wendigo Omega Maybe kalau aku udah liat aku bakalan tau guys Boom Oh, oke Wendigo Omega Wah, Wendigo Omega Ini salah satu aku pernah liat ini di mimpi gitu Tapi kalau di film atau di apa gitu Aku gak tau guys Kalau kalian tau filmnya komen di bawah ya Nih, Wendigo Omega Serem banget cuy Jadi kepalanya kayak kepala itu guys Lonjong gitu ya Kepalanya cuy Lanjut lagi guys Disini ada Carton Cat ya Nah ini Carton Cat nih Everybody know Siapa yang gak tau Carton Cat ya kan Bell Nah, wih Ini BTW Edennya lebih keren guys Karena dia lebih 4D cuy Wuh Wuh Elastis guys ya Kayak Lutfi cuy Waduh Jadi One Piece nih Gila Carton Catnya nih Oke, kita wajib coba guys Apakah dia bakalan menyerang ya Soalnya dia nih Mitologi-mitologi seram ini Udah pasti nyerang kayaknya ya Wih Mau kan Hmm, digetok sekali guys Ya, Carton Catnya bisa kayak ngelop gitu guys Tangannya bisa muter-muter ke atas tuh ya Ntar kita liat guys Tuh kan dia jalan-jalan gitu tuh Ntar tangannya muter tuh cuy Wuh, dia bisa tambah tinggi gitu guys Sumpah Serem loh kalau dikejar sama dia cuy Ini kalau di survival udah pasti diserang sama dia guys ya Jangan coba-coba cuy Hati-hati cuy ya Pong kan Ditepak sekali doang gitu loh guys Mana nih tangan lopenya nih cuy Nah tuh guys Bukan lope ya Angka 8 cuy Malah lope kan Oke, so Kita lanjut lagi Disini ada Big Siren Oh, Siren ini kalau gak salah Mermaid sih ya Siren itu cuy Atau Siren Head ya Aku gak tau juga guys Kita coba aja lah ya Spawn dulu ya Wuh, Big Siren Oh, toa gede guys Toa gede dong Lihat Big Siren guys Waduh, ini kayaknya lebih berbahaya lah ya Lebih dangerous daripada Siren Head ini guys Rawakannya aja sudah serem kayak gini cuy Beng, kan tinggi kalian segini ya kan Nuh Ngeliat dia aja madep atas gitu guys Terlalu dangerous ya Nuh Wih, gak ngejar apa? Wih, ini apa ini bocil-kecil ini guys Kayaknya ditepok nyamuk doang ya Mereka dia ya Oh, ini Ditepok nyamuk guys Jadiin bola basket ya Oke, kita lanjut lagi Disini ada Spawn Raizin Oh, 5 kategori Ada 5 kategori katanya guys Si Raizin ini ya Boom Oh, ini Raizin Yang kayak gimana nih Dia badannya kayak dinosaurus kah Bu-sit dah Bu-sit, bu-sit, bu-sit Ini adalah makhluk mengerikan ya Ya, emang sih Eden ini isinya itu cuy Oke guys, ini dia yang pertama Katanya dia ada 5 kategori Berarti dia ada 5 macem ya Ini apa lagi? Sama aja sih Apa bedanya guys? 5 kategori gitu loh Apa maksudnya guys? Yang tau komen ya Kayak bunga-bunga itu loh Yang makan tanaman itu Bunga makan tanaman Tanaman yang Pemakan serangga itu guys Nah, ini ya Plane P zombie tuh Kalau tau, ada lah tuh ya Ini beta-nya semuanya 4D guys Sumpah ini aku salut banget Sampai ngebuat edit-nya cuy Dia 4D guys Release dia semua ya Oke, lanjut lagi disini ada Clover Wah, Clover ini malah inget Goat Hand Oh, Clover Oke Tinggi guys Lebih tinggi daripada Big Siren ya Oke Kayak gini Tangannya 4 kayaknya ya 4 arms nih Ada ekor juga guys Ekor hiu gitu ya Mahluk-mahluk kayak gini tuh emang Aneh-aneh guys bentuknya ya Mahluk-mahluk mengerikan gini cuy Ditepok doang ya sama dia ya Tepok nyamuk guys Lanjut lagi disini ada Otachi Bukan Itachi ya, Otachi Ini Otachi nih Ini kayaknya yang gede-gede nih Yang kayak gini bentuknya Spawnernya itu kayak gede-gede guys Otachi cuy Kepalanya kayak kepala semut Kayak kepala semut gitu Cuman badannya Badan dinosaur nih guys Aneh ya di film apa ini cuy Sumpah Kalau yang kayak gini menarik gitu loh Kalau pengen nonton Uh, gelut cuy Gelut guys sama Clover Nih liat nih Gelut, gelut, gelut Wuhh Gelut cuy Nuh Kuat si Otachi guys Sekali doang Otachi Ngegetok Clover Mati cuy Wow Oke lah ya Kita lanjut lagi guys Oke lanjut lagi disini ada Chibi Wendigo Nah kalau Chibi ini Biasanya kecil guys Oh kan nih Chibi guys Oh Chibi Wendigo Maybe ini kayak yang Awal tadi kah Mana tadi yang awal tadi Nih 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 Kayak sini guys nih Kalau aku ngeliatnya sih Mirip ini guys ya Wendigo Atau yang di awal tadi Ini kalau gak salah Namanya Wendigo kah Wendigo Nah kan Oh iya Wendigo Omega Nah ini nih Versi Chibinya guys Chibi itu kayak versi yang Ya imut-imut lah ya Gitu lah ya Kayak gini imut gitu loh ya Kayak Itu ya Kayak pet dragones guys Sumpah mirip banget Pet dragones Gila Rindu dragones aku guys Lanjut ya disini ada Chibi Otachi Nah Otachi ini yang ini tadi ya kan Nih Ini versi Chibi aja guys Wuhh Sumpah keren cuy Kayak itu cuy Kayak toothless guys Wuhh Sumpah cuy Liat guys Wuhh Keren 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 Sumpah keren Melayang lagi cuy 4D lagi guys Wuhh Terlalu amazing ya Dan ini ya Lanjut lagi disini ada Big Siren ST Apa ini Ini Big Siren tadi ya kan Terus ST apa guys Ini ST ya ST apa No Iya Diam apa Kok diam cuy ST itu apa dah kepanjangannya Maybe dia kayak patung kali ya Statue Ah itu guys Statue ya Nah statue itu patung guys Wuhh Gila emang amazing ya ST itu statue guys Statue itu patung ya Nah ini patungnya Si Big Siren guys Nih ya Nah pantas dia agak gerak gitu loh Bayangannya aja gak ada guys Karena biasanya kalau entity itu dia ada bayangannya Jadi kalau ini dia patung kayak dekorasi gitu guys ya Oke lanjut lagi disini ada Spawn Charging Station Nah apa ini Charging Station Wow Oke ini fungsinya apa Nah ini ada Enforcer nih Apalagi ini Enforcer nih Kalau aku ngeliatnya sih Enforcer ini kayak Itu ya Yang anjing apa itu loh Yang Iron itu guys Kayak anjing-anjing Cyborg loh Kalau di Pokemon apalagi namanya cuy Elemennya besi guys Setau gue ya Kalau di Pokemon itu Lanjut disini ada Creator Vaults Apa ini Creator Vaults Nah kan Dia ada item-item gini guys Oh jadi kita bisa kayak nge-spawn mereka-mereka ini nih Big Siren Nah misalnya kalau kita ngebunuh mereka ini Ini misalkan kita ya Kita cobalah ya Kill at E nih Nah ntar kalau kita kill at E Mereka tuh bakalan ngedrop ini nih Nah ini ngedrop element shard Nah element shard ini Ntar bisa kita tukarin guys nih disini ya Nih misalnya kita getok ini guys Nah ntar kita tukar nih Ini 30 sama dengan 1 Big Siren guys Seperti itu ya Kalau di Survival maybe dapetin ya Kayak Ya ibaratnya tradernya lah ya Charging stationnya juga kayak gini guys Nah Dapet spawn Enforcer Oh kalau pengen dapetin Big Siren disini Kalau pengen dapetin Enforcer disini guys Oke seperti itu ya Lanjut lagi disini ada Wah satanic circle guys Kita liat aja lah ya Gawat ini Bahaya nih Sensitive nih No Ini aku pernah liat di itu ya Biasanya kalau kalian nonton film horror Itu kemungkinan ada ya Kalau mungkin kalian pernah nonton Ya Boleh dikatakan lah Annabelle Atau film-film horror yang populer Itu kadang ada yang kayak Membawa Ya satanic gini guys ya Oke lah ya kita lanjut aja Gak boleh bahas itu terlalu lengkap ya Oke lanjut lagi disini Ada yang namanya Yuki Onna guys Oh dari namanya ini kayak Kayak Jepang gitu ya Yuki Onna Nah kan Wah gelut cuy Ini bocil ini dari tadi Ngajak gelut ya Wih Ini ceweknya kayak Maybe ini salah satu Makhluk Ya makhluk menyeramkan dari Jepang Kayaknya guys Yuki Onna ya Kalau kalian tau komen di bawah cuy Oke Ya menang bocil Boleh juga nih bocilnya Jauh-jauh dari bocil ini Ganggu aja guys Aku pengen liat bentuknya dulu gitu loh Oh ini Yuki Onna ya Kalau kalian tau itu guys Dia munculnya dari mana Nah soalnya kalau Yang aku tau soal Iya soal-soal yang horror gitu Si Bloody Mary Bloody Mary itu munculnya Karena cermin Tapi kalau si Yuki Onna ini Aku gak tau guys Yang tau komen ya Dan ya ini Warnanya biru gitu guys Kayak Ya maybe dia kedinginan ya Cold ya Lanjut lagi nih werewolf Ini werewolf Udah dari tadi nge-spawn guys Ya ini werewolf Nah Ya ini manusia serigala guys ya Oke Seperti itu cuy Lanjut lagi disini ada vault Oh dari namanya kayak listrik guys Vault Oh oke Gerakannya mau bench cuy Oh di belakangnya ada Jacketnya gini cuy Wuh gelut-gelut sama bocil Hmm Ditepok Ditepok Mati kan bocil kan Nah bocil ini Nah ngedrop ini Wuh delapan guys Bisa itu dipakai buat Ngespawn si Big Siren ya Kalau di survival cuy Oke lanjut lagi disini ada Big Brother Nah ini Big Brother ini Kayak gimana nih Dari namanya Big Kita coba lihat Apakah bener-bener Big ya No Big Brother Oke Oh Big Brother ini kayak Siren Head Big Brother cuy Ini Siren Head Cuman ya Wih tau kok Siren Head Emang dua sih Tapi kok namanya Big Brother I don't know why guys Coba nih ya White Alpha Boom White Alpha Wih Kayak Gundam guys Oke guys White Alpha ya Yang tau nih White Alpha ini Dari film apa ini Komen di bawah ya Oke disini ada Wendigo Wah ini Wendigo nih Aku pernah denger nih No Wendigo ini kepala rusa guys Ya Wendigo ini adalah Salah satu mahluk Ya Boleh dikatakan horror Dan dia juga Itu ya Salah satu yang populer juga guys Aku pernah lihat ini Entah di film Atau di mimpi gitu guys Soalnya mimpiku ini agak Ya agak sedikit weird lah ya Kadang muncul yang Bentuk-bentuk aneh Kayak gini guys Oke lanjut lagi disini Ada Cupacabra Wah dari namanya ini Kayak magic-magic nih No Cupacabra guys Wah bentuknya kayak Aku liatnya kayak Haina guys Tapi kepalanya kayak Bat Kayak Kelelawar ya Oke Seperti ini cuy Dan ini udah pasti Ya Semua mereka ini Menyerang villager guys Ya karena mereka Mahluk-mahluk yang Ya serem-serem ya kan Oke lanjut disini ada Tokolosh Oh Ini namanya Tokolosh ya Bocil ini guys Bocil pengganggu ini No bocil ganggu ya Tuh Oh werewolf dateng juga Hmm Digetok sama werewolf cuy Oh dia berdiri itu kayak Au Gitu guys ya Nih liat nuh Nuh Harusnya ini di bawah Bulan ya Nuh di bawah gerhana tuh guys Wuh gila sih Oke lanjut lagi disini ada Dead angel Ini adalah Malaikat kematian cuy Bom Kepalanya kayak belah-belah gitu guys Ya liat guys Kakinya bengkok gitu loh cuy Kayak patah gitu guys Sumpah Ini aku kalau ketemu yang beginian Lari Udah terbirit-birit guys Terberak-berak ya Nih ya Kita coba taruh villager Nah kan Nih kalau sama villager Sudah pasti nyerang ya Lanjut lagi disini ada Slenderman guys Nih ya Slenderman Bom Wuh Slenderman TPP Kalau kalian gak tau Slenderman Gaut banget sih Ini salah satu yang Soalnya ya Aku awal nge-youtube Pernah pengen main game yang Ya game horror guys Di awal-awal aku pengen main game horror Dan Inilah gamenya nih Si Slenderman ini ya No tapi kuputuskan main Minecraft guys Ya Seperti itu cuy Karena aku lebih ya Enak main Minecraft kayaknya Dari main game game horror kan Nih Slenderman nih Tuh liat guys Dia emang tinggi ya Emang jangkung gitu guys Nih Slenderman nih Mukanya datar guys Wuh Danger situ Serem ya Dan disini ada Spawn Rack Kita coba taruh Rake Oh ini Rake Ini kayaknya mirip-mirip Sama itu ya SCP-096 guys Wuh Set boy apa Set boy kayaknya guys Oke lah Kita lanjut lagi Disini ada Frostman Wuh Dari namanya kayak dingin-dingin ya Frostman Oh ini makhluk Dari neraka guys Salah satu dari Itu ya Mod Mauzi Mobs guys Dan ya Di Eden ini tuh Menurutku lebih bagus Karena dia lebih 4D guys Liat Ini dia yang namanya Frostman ya Selanjut lagi disini ada Lighthead Nah ini Lighthead nih Kalau Lighthead Setauku kata kalian itu Banyak banget yang komen Lebih rendah daripada Siren Head ya Setengah No Oh iya No kan berantem guys Nah ukurannya aja Pas gitu loh Sama yang aslinya guys Dia emang katanya Lebih rendah daripada Siren Head guys ya Wih menang Lighthead guys Ini Lighthead ya Lanjut lagi disini ada Siren Head Nah ini baru Siren Head nih Kita coba spawn ya Siren Head ya Boom No ini Siren Head guys Liat ya kan No kan Wih sama aja sih Kayak Lighthead ya kayaknya Kita taruh disini Lighthead nih No sama guys Tapi kata kalian Katanya lebih tinggian Siren Head kemarin cuy No liat Gelut guys Kenapa nih Siren Head Sama Lighthead ini emang bergelut kah Lanjut lagi nih Menang terus Lighthead guys Lanjut lagi disini ada Domo Gorgon Domo Gorgon ini Dari tadi diem mulu Udah Gundam Gundam gerak cuy Ini kalo ada Villager Gerak kah Ya gak gerak juga guys Domo Gorgon Pow Ini dia Domo Gorgon Wih 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 Mukanya kayaknya kayak ada gigitan Gigi Wih Wih, wih, wih Wow Aku pernah liat nih guys Entah di film apa gitu loh Wih Wow Rabutnya gerak-gerak cuy Kayak LGN gitu ya No, liat guys No Hmm Hmm, lagi cuy Semuanya satu hit loh Tepok Hmm, tepok lagi Tepok lagi nih Hmm Oke lanjut lagi disini ada Future Predator guys nih Future Predator ya Kalau Predator udah pasti Dari film Predator guys ya Di adaptasinya cuy Nih Future Predator Oke Seperti ini bentuknya cuy Wow Kayak siapa ya Kayak alien pertamanya sih Itu tuh Wild mood apa Mirip wild mood guys Aliennya si Ben ya No Oke Tum Kan Lanjut lagi guys Disini ada alien Nah ini baru alien nih No Alien guys Ya aku pernah nge-showcase Eden Xenocraft Mirip banget nih Berarti dia ini Alien Xenomorph ya Wah gelut sama ini kalah cuy Kenapa ini yang kecil-kecil ini Suka hobi gelut guys Gila sih Buatnya detail gitu loh guys Lihat 4D guys Wow Lanjut lagi disini ada Alien Queen Nah ini alien queen nih Makin gede nih guys Oh alien queen Oke Wow Lebih detail kayaknya ya Lanjut lagi disini ada Predator Nah ini biasanya di dalam film nih Udah Udah sampe di adaptasi film ya Predator VS Alien guys Nih Predator ya Tum Nih Predator nih Wow Aku pernah sih nonton film Predator Jadi aku tau lah ya Ya dia rambutnya kayak Iya kayak Kriwil-kriwil gitu cuy Oke Predator ini dia Predator Kalau Ya kalau liat depan belakang Sumpah ini mirip banget sih Sama di film guys Lanjut yang terakhir disini ada Hell Hound Nah Hound ini kalau gak salah anjing sih Hell itu adalah neraka Berarti ini kayaknya anjing dari neraka ya Bom No kan Ya kan bentuknya anjing cuy Yap Benar sekali ini adalah anjing dari neraka Pem Tup Nah kan Getok lagi Tuh ada suara-suaranya tadi cuy Wuh Gelut sama Predator apa Gelut guys sama Predator ya Siapa yang menang nih Kita liat Pertandingan final guys Oke Gak gelut sama Werewolf kah Bentuknya mirip-mirip Werewolf guys Oke So ya guys mungkin sekian dulu untuk video hari ini Jadi itulah tadi hasil review ku di Eden Terrible World ini Tengoknya ya Dan ya kalau kalian suka review ini Jangan lupa buat di like nonton Likes memeknya Kita tembusin 5 ribu like nonton ya Dan ya kalau kalian belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung aja subscribe Agar ada ketinggalan update video terbaru Dari gue dan ya Jangan lupa buat juga di share ke temen-temen kalian Yang pengen liat Yang ada di film Dan ya pokoknya Ya mitos-mitos gitu cuy Udah ada di Minecraft nih Kalian bisa share aja ke temen-temen kalian ya Dan ya mungkin sekian dulu untuk video hari ini See you in the next video And bye-bye Stay peace bro Dadah 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 Dadah